Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini ada nasihat yang penting dari Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Dalam hidup ini kita perlu Melakukan koalisi Berkawan Dengan kawan yang tepat Yang bisa menyelamatkan kita Di dunia dan di akhirat Dari Abu Hurairah Radiyallahu anhu Bahawa Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam bersabda Ar-Rajulu ala dini khalilihi Fal-Yangzur hadukum Man yukhalil Man yukhalil Seseorang itu mengikuti akamah Teman dekatnya maka Hendaklah Seorang dari kalian Melihat apa yang Melihat siapa Atau orang yang dijadikannya Sebagai teman dekat Hadis Riwayat Abu Daud Dan At-Tirmidhi dengan sangat Sahih At-Tirmidhi mengatakan Bahwa hadis ini Hassan Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud Dalam kitab Adab Orang yang diperintahkan Untuk dijadikan Sahabat Dan Imam At-Tirmidhi Dalam kitab Zuhud Dalam bab Seseorang itu Tergantung Agama Kawannya Di dalam Kitab Riwayat Artinya teman Falyangzur Ahadukum Man yukhalilu Maka Lihatlah Falyangzur Maka Lihatlah Kata Rasulullah Salah seorang Di antara Kalian Siapa Yang ia Bergauli Mutiara hadis Dari Rasulullah Sallallahu Alayhi wa sallam Ini Pertama Hendaknya Memilih teman Yang baik Dan taat Terhadap Agamanya Dan menjauhi Teman Yang rusak Agamanya Sebab Kalau tidak Dijauhi Teman Yang Rusak Itu Maka Itu Mempengaruhi Kita Sendiri Dan Kemudian Yang Ke Oh Salah Ini Oh iya Yang kedua Tingkatan Paling Rendah Dalam Persahabatan Adalah Asas Persamaan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wa sallam Bersabda Tidak Sempurna Iman Seseorang Sehingga Dia mencintai Temannya Seperti Ia mencintai Dirinya Sendiri Dan Kemudian Imam An-Nawawi Mengutip Hadis Rasulullah Dalam Kitabnya Alayhi wa sallam Ini Dari Abu Musa Al-Ash'ari Radiyallahu An-Hubah Wa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihim Alayhi Bersabda Al-Mar'u Ma'al 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 Ahabba Rasulullah Bersabda Seorang itu Bersama Orang yang Dicintainya Mutafakun Alaih Di dalam Di dalam Riwayat Lain Abu Musa Radiyallahu Anhu Berkata Nabi Sallallahu Alaih Wasallam Ditanya Bagaimana Penjelasan Engkau Tentang Seseorang Yang Mencintai Suatu Kaum Tetapi Ia Tidak Pertemui Dengan Mereka Nabi Bersabda Seseorang Bersama Orang yang Dicintainya Hadis ini Diriwayatkan oleh Imam Bukhuri Dalam kitab Adab Bab Tanda Cinta Karena Allah Dan Diriwayatkan oleh Imam Muslim Dalam kitab Kebajikan Dan Silaturahmi Dalam bab Seseorang itu Bersama Orang Yang Dicintainya Imam Bukhuri Meriwayatkan Riwayat Kedua Dalam kitab Adabul Mufrud Penjelasan Kata Dari hadis Yang Dikutip Oleh Imam Nawawi Dalam kitab Riyadus Salehin Ini Ma'a Man Ahabah Artinya Bersama Orang Yang Dicintainya Maksudnya Seseorang Akan Berkumpul Bersama Orang Yang Dicintainya Tetapi Hal itu Tidak Mengharuskan Adanya Kesamaan Kedudukan Dan Derajat Karena Hal itu Sesuai Dengan Amal Solehnya Kemudian Penjelasan Tidak 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 Menyusul Mereka Maksudnya Tidak Dapat Beramal Seperti Amalan Yang Mereka Lakukan Mutiara Hadis Dalam Hadis Yang Disampaikan Dari Abu Musa Al-Asya'ari Ini Ialah Satu Keharusan Untuk Mencari Teman Dan Kawan Dari Orang-orang Yang Soleh Dan Bertakwa Untuk Bergaul Dengan Mereka Dan Hal ini Termasuk Keutamaan Bersahabat Dengan Orang-orang Yang Baik Dua Kewajiban Untuk Menjauhi Teman Dan Kawan Yang Buruk Dan Kawan Yang Fasik Fasik Itu Mereka Dosa-dosa Terus Agar Tidak Bergaul Dengan Mereka Itulah Dua Hadis Pagi Ini Jam 4 Subuh Menjelang Subuh Yang Saya Bacakan Dari Terjemahan Syarah Redhus Sohin Tentang Dua Hadis Al-Rajul Al-Dini Khalili Falyanzur Ahadukum Man Yukhalil Man Yukhalil Seseorang Itu Mengikuti Agama Teman Dekatnya Maka Tidaklah Seseorang Dari Kalian Itu Melihat Perhatikan Orang Yang Dijadikan Teman Dekat Maksudnya Pilih Pilih Jangan Semua Dijadikan Sahabat Kemudian Hadis Yang Kedua Al-Mar'umah Aman Habba Jadi Seorang Itu Bersama Orang Yang Dicintainya Poinnya Kita Punya Kewajiban Untuk Mencari Teman Yang Soleh Yang Takwa Supaya Kita Menjadi Bagian Orang Yang Soleh Dan Takwa Karena Pertemanan Itu Dan Kewajiban Untuk Menjauhi Teman Yang Ahlaknya Buruk Kawan Yang Buruk Yang Suka Melakukan Berbuat Dosa Supaya Kita Menjauhi Mereka Moga-moga Kita Meniti Hari ini Hari Hidup Dan Hari-hari Mendatang Dengan Berteman Dengan Orang-orang Yang Soleh Dan Menjauhi Kawan-kawan Kita Yang Berakhlak Buruk Dan Cenderung Melakukan Dosa Dosa Karena Tidak Taat Kepada Allah Dan Tidak Taat Kepada Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Saya Yudi Pramuko Tukang Donat Dari Parung Youtuber Tertua Di semester Fazbir Sobran Jaminah Bersabarlah Dengan Kesabaran Yang Indah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Tidak